Pendekar Binal Jili tempat puluh dua. Sampai sekian lama si Yohai Ji tertegun, tiba-tiba ia bergelak tertawa dan berkata, ya, sudah jelas-jelas ku tahu Kang Piat Ho seorang tokoh mahaliai, mengapa aku tetap menilai rendah dia? Memangnya itu pun menggelikan jengek Kang Giyok Long. Menurut pendapatku, saat ini seharusnya kau menangis. Karena ingin menangis tapi tak dapat menangis, dengan sendirinya aku cuma tertawa saja, jawab si Yohai Ji. Pada saat itu pula terlihat Kang Piat Ho melangkah masuk dengan perlahan, katanya dengan suara halus dan mengulung senyum, kau telah menemukan rahasia yang maha penting itu, seharusnya kau dapat kabur cepat-cepat, tapi kau ternyata tidak mau lari, sebaliknya malah kembali ke sini seperti tidak pernah terjadi apa-apa, sungguhnya limu maha besar dan sangat mengejutkan. Sudah jelas-jelas kau mengetahui rahasiamu telah ku ketahui, tetapi tetap kau nantikan kembaliku ke sini seperti tidak pernah terjadi apa-apa dan membiarkan aku membelenggu pula diriku sendiri. Ai, kau benar-benar tokoh yang mahal iai, demikian jawab si Yohai Ji. Kau masih muda belia, tapi dapat menipu aku dan ternyata mampu menemukan rahasiaku, sungguh hal ini tak pernah kubayangkan, aku benar-benar kagum padamu, ucap Kang Piat Ho. Kau dapat membuat semua orang percaya penuh padamu sebagai seorang ksatia sejati, seorang pahlawan yang berbudi dan baik hati, setiap orang sama menghormati dan segan padamu, sungguh kau tidak malu disebut sebagai pentolan pada zaman ini, jawab si Yohai Ji pula. Begitulah Gayung bersambut dan kata berjawab, kedua orang ternyata sama-sama tajam dan saling menyanjung pihak lain. Jika ada orang awam yang menyaksikan dan mendengar percakapan mereka tentu tiada seorang pun yang dapat menerka apa sebenarnya isi hati mereka. Sebenarnya aku sangat sayang pada kecerdasan dan kepintaranmu, ujar Kang Piat Ho dengan gegetun. Tapi mengapa kau justru menjadi lawanku? Jikakah sudah mengetahui rahasiaku itu, biarpun aku sayang padamu juga terpaksa harus kukorbankan. Sesungguhnya aku pun sangat sayang kepada kepintaran dan kecerdikanmu, aku suka menyaksikan usahamu dapat berhasil dengan baik, tapi mengapakah sengaja membuat peta pusaka sialan itu sehingga aku pun tertipu Allahmu? Mendadak air muka Kang Piat Ho berubah, serunya, dari mana kau tahu peta pusaka itu ada sangkut pautnya dengan diriku? Jika bukan lantaran peta harta pusaka itu, mana bisa aku datang ke sini dan mana bisa pula ku selidiki rahasiamu dengan susah payah? Padahal kalau kau tidak merecoki diriku, tentu aku tidak ambil pusing akan segala macam rahasiamu. Kang Piat Ho memandang Giyoklong sekejap, lalu bertanya pula kepada si Yohai Ji, sejak kapan kau mengetahui? Waktu ku lihat putra kesayanganmu ini membawa sehelai peta wasiat, aku lantas tanya dia peta ini diperoleh dari mana, tutur si Yohai Ji. Menurut ceritanya, katanya dia dapat mencuri peta ini dari kamarmu. Tatkala mana lantas terpikir olah ku mengapa peta wasiat yang bernilai dan penting begini sembarangan kau taruh saja di kamar tulis? Sejak itulah aku lantas menaruh curiga. Curigamu memang beralasan, ujar Kang Piat Ho. Kemudian ku dengar pula cerita orang lain bahwa ayah dari putra kesayangan ini adalah seorang pendekar besar di jaman ini, maka terpikir pula olah ku bahwa seyogianya naga beranak-naga dan harimau beranak-harimau, mengapa seorang pendekar besar dapat mengeluarkan anak yang begini rendah dan tidak tahu malu? Ehem, makianmu juga cukup beralasan, kata Kang Piat Ho dengan tersenyum. Lalu ketemulah aku dengan kau dan ikut ke sini, ucap si Yohai Ji pula. Kulihat seorang pendekar besar ternyata melah berdiam di tempat beginian bahkan bekerja sendiri dan cuma dibantu seorang kakek kriut bisutuli. Aku menarik kesimpulan, kalau orang ini bukan nabi pastilah seorang yang maha jahat dan maha culas. Sebab di dunia hanya dua macam manusia ini saja yang sanggup berbuat demikian. Dengan sendirinya aku tidak terlalu mirip nabi, kata Kang Piat Ho dengan tertawa. Makanya aku lantas bertekad ingin menyelidiki rahasiamu, sambung si Yohai Ji. Kau sungguh teramat sangat pintar, tapi sungguh itu pun merupakan kemalanganmu, kata Kang Piat Ho dengan gegetun. Seorang kalau dilahirkan menjadi orang pintar rasanya juga tak dapat menolak dan terpaksa harus terserah pada nasib, ujar si Yohai Ji. Betul, dalam hal ini aku sependapat denganmu, Kang Piat Ho mengangguk. Bila mana aku lebih tua sedikit, mungkin aku dapat belajar berlagak bodoh. Cuma sayang kau takkan dapat belajar lagi untuk selamanya, ucap Kang Piat Ho. Si Yohai Ji berkedip-kedip, katanya kemudian, Kukira, mungkin sekarang kau akan turun tangan membunuh diriku. Kang Piat Ho tersenyum, jawabnya, selamanya aku tidak tega turun tangan membunuh orang. Oh, jika begitu akan kau pakai kera keji apa pula, tanya si Yohai Ji. Setelah merenung sejenak, lalu Kang Piat Ho berkata dengan tertawa, Tahukah bahwa semalam bukan cuma kau satu-satunya orang yang hendak mencelakaiku? Oh, siapa pula yang ingin mencelakaimu, tanya si Yohai Ji. Semalam sudah ada orang yang berkunjung ke kamarku, Lebih dulu dia meniupkan dupa pembius, lalu menungke daun jendela, jelas tujuannya hendak membunuhku. Cuma sayang semalam aku tidak tidur di rumah. Betul, semalam kita masih di tengah perjalanan dan bermalam di hotel, tukas Yohai Ji. Tapi dari mana engkau mengetahui kamarmu pernah dikunjungi orang? Bang? Waktu pulang tadi, di dalam kamarku masih ada sisa bau obat dius, Di ambang jendela juga ada bekas telapak kaki, tutur Kang Piat Ho dengan tertawa. Makanya aku dapat menarik kesimpulan bahwa orang yang ingin membunuhku semalam itu bukan jagoan yang ulung. Jika dia sudah ulung, tentu malam ini dia takkan datang lagi, kata si Yohai Ji. Betul, lantaran dia tidak ulung, maka malam nanti dia masih akan datang lagi, tukas Kang Piat Ho. Maka kau menghendaki malam nanti ku tidur di kamarmu untuk mewakilkanmu dibunuh orang, Dengan begitu jiwaku pasti akan embelas, kesempatan mana dapat pula kau gunakan untuk menangkap orang itu, Dan bila kau bunuh orang itu dapat kau tonjolkan alasanmu sebagai membalaskan sakit hatiku. Kalau hal ini diketahui orang lain, bisa jadi kau akan dipuji pula sebagai ksatria yang berbudil luhur dan setia kawan. Hahaha, bicara dengan anak pintar seperti kau ini sungguh sangat menyenangkan. Pada hakikatnya aku tidak perlu bicara dan semua isi hatiku sudah kau ketahui. Aku lebih suka tidak mengetahui apapun, ucap si Yohai Ji sambil menghela nafas. Dan benar juga, si Yohai Ji lantas digusur ke kamar tidur Kang Piat Ho dan dibaringkan di tempat tidurnya. Si Yohai Ji sendiri pula yang membuka kunci belenggu cinta itu, tapi begitu belenggu terbuka, seketika beberapa hiat sepenting di tubuhnya ditutup oleh Kang Piat Ho. Sekarang anak muda itu sudah telentang di tempat tidur, matanya terbelalak memandangi langit-langit kamar. Saking kesalnya ia sengaja tidak mau memikirkan apa-apa, untuk melupakan segalanya ia sengaja berhitung, menghitung diri-biri, seekor, dua ekor, tiga, empat, lima. Dengan berhitung begitu ia berharap dapat tertidur, kalau sudah tidurnya, maka dia tidak perlu merisaukan akan hidup atau mati. Ia terus berhitung dan hitung terus, tapi meski dia sudah hitung sampai diri-biri yang ke-8657, matanya ternyata masih terbelalak lebar. Karena menghitung diri-biri, tanpa terasa dia lantas teringat kepada si Toho A, terkenang olehnya wajah si Toho A yang kemerah-merahan seperti kulit apel itu, karena itu pula segera ia pun teringat pada T. Simlan. Selama ini dia tidak tahu bahwa daya pikir renteng manusia umumnya ternyata begini aneh, semakin tidak ingin memikirkan seseorang, bayangan orang itu justru timbul dalam benakmu. Dimanakah T. Simlan saat ini? Mungkin sedang asyik mengobrol dengan bukuat kongcu yang sopan dan cakap itu. Akan tetapi aku sendiri berada di sini lagi menanti ajal. Begitulah Siow Hai Ji coba memejamkan matu sebisanya agar tidak memikirkan T. Simlan, tapi bayangan nona itu justru seperti timbul di depan matanya dengan pakaiannya yang putih dan berdiri di bawah cahaya mentari yang gemilang. Itulah adegan untuk pertama kalinya ia lihat T. Simlan. Jika tiada T. Simlan, tentu ia takkan melihat peta wasiat sialan itu, dan kalau bukan lantaran peta wasiat itu, mana bisa ia datang ke sini? Ia berusaha menghitung diri-biri lagi, 8.658, 8.659, tapi kepala diri-biri seluruhnya seolah-olah berubah menjadi wajah T. Simlan yang cantik. Sekonyong-konyong terdengar suara keresek perlahan di luar jendela, menyusul sayut-sayut lantas terendus bau harum tersebar di dalam kamar. Segera Sio Hai Ji menahan nafas, pikirnya, ini dia, akhirnya datang juga. Perhitungan Keng Piat Ho ternyata sangat tepat. Ai, sebuah jariku saja tak dapat bergerak, apa gunanya pula menahan nafas? Karena berbaring tak bisa berkutik, terpaksa Sio Hai Ji hanya dapat mengintip dengan metu setengah terpejam. Tertampak daun jendela terbuka dengan perlahan, habis itu sesosok bayangan orang lantas menyelinap masuk. Orang ini memakai pakaian hitam ketat, tangan memegang sebilah golok tipis gemilapan, gerak-geriknya sangat enteng dan gesit, tampaknya nyalinya juga tidak kecil. Cahaya golok yang gemerlapan itu sekilas menerangi wajah penyatron itu, kebetulan Sio Hai Ji dapat melihat mukanya, seketika ia melongo kaget. Penyatron berbaju hitam yang bernyali besar itu ternyata bukan lain daripada Tisimlan. Sio Hai Ji menjadi ragu-ragu pada matanya sendiri, jangan-jangan pandangannya yang kabur. Di dunia ini mana ada kejadian begini kebetulan. Akan tetapi penglihatannya jelas tidak salah, penyatron ini memang betul Tisimlan adanya. Begitu menyelinap masuk kamar, setelah melihat di tempat tidur ada orang berbaring di situ, tanpa memandang lebih cermat lagi segera Tisimlan menubruk maju, golok terangkat terus membacok kepala yang berada di atas bantal. Karena tak dapat bergerak dan juga tak mampu bersuara, Sio Hai Ji menjadi cemas dan pedih dan entah apapula rasanya. Sungguh sukar dipercaya bahwa dia harus mati di tangan Tisimlan, apakah bukan takdir sengaja berkelakar dengan dia? Keng Piat Ho dan Keng Giyok Long pada saat itu berada di luar pintu dan sedang mengintip segala kejadian yang sedang berlangsung, asalkan golok si nona sudah dibacokan, seketika mereka akan menerjang masuk, dan tampaknya bacokan Tisimlan sudah dilakukan dan kepala Sio Hai Ji pasti segera akan berpisah dengan tubuhnya. Di luar dugaan, pada detik yang menentukan itulah sekonyong-konyong terdengar suara krek satu kali, golok yang sudah diangkat tinggi-tinggi oleh Tisimlan dan akan dibacokan itu mendadak patah menjadi dua secara gait. Keruan Keng Piat Ho dan Keng Giyok Long sama-sama terkejut, siapakah yang memiliki kelihayan sehebat ini pikir mereka. Tisimlan juga tidak kurang kagetnya, wajahnya menjadi pucat, ia menyurut mundur beberapa langkah, tampaknya hendak putar haluan dan melarikan diri. Pada saat itulah dari luar jendela lantas melayang masuk sesosok bayangan manusia, begitu enteng dan cepat laksana daun tertiup angin saja. Di bawah kelipan sinar bintang yang remang-remang tertampak orang ini memakai baju panjang warna putih, wajahnya tersenyum sopan dan ramah, dipandang dalam keadaan remang-remang tampaknya seperti malaikat dewata yang baru turun dari kayangan, begitu memesona daya tarik orang ini sehingga sukar dilukiskan dari mana timbulnya daya tariknya yang luar biasa itu. Keng Piat Ho juga terpengaruh oleh daya tarik orang yang gagah dan anggun itu, seketika ia tertegun. Tak teringat olehnya di dunia perselatan ada seorang tokoh muda sehebat ini. Tapi sekali pandang saja si Yau Hai Ji lantas mengenali pendatang ini dan hampir saja ia jatuh kelengar. Dengan sendirinya pemuda ini bukan lain daripada model manusia yang paling sempurna, yakni Hoa Bukaat alias Bukaat Kongcu, sesuai dengan namanya, Bukaat memang berarti tanpa cacat. Tanpa terasa Tisin Melan menyurut mundur lagi dua tindak, dengan suara serak ia berkata, kiranya engkau. Meng, mengapa engkau datang? Ya, aku, sahut Bukaat Kongcu tersenyum. Sejak kemarin kau mencari ngergokobihun hiang, dupa pembius sampai pagi, aku lantas merasa curiga akan tindak tandukmu. Karena itulah selama dua hari ini senantiasa kukuntit kau secara diam-diam. Tisin Melan membanting-banting kaki, katanya dengan mendongkol, untuk apa engkau menguntip diriku, kenapa kau rintangi aku membunuh dia? Setiap orang kangong sama bilang Kang Lemtai Hiap adalah seorang ksatria yang berbudiluhur, andaikan kau merasa marah padanya kan juga tidak perlu membunuh dia begini saja ujar Bukaat Kongcu dengan suara halus. Tapi, apakah kau tahu bahwa, bahwa ayahku telah, telah dibunuh olehnya serusin Melan dengan suara gemetar? Pada saat itulah Kang Piatho lantas mendorong pintu dan melangkah masuk dengan wajah penuh rasa kejut dan heran, ia berlagak bingung terhadap apa yang dikatakan Tisin Melan itu. Ia memberi hormat, lalu bertanya dengan tertawa, siapakah kedua saudara muda ini? Selama hidupku rasanya tidak pernah sebarangan membunuh orang yang tak berdosa, dari mana pula Chai Hei dapat dituduh membunuh ayah nona? Barangkali terjadi salah paham nona terhadap diriku? Metel, Tisin Melan menjadi merah basah, teriaknya dengan gusar, jelas-jelas ayahku meninggalkan tanda rahasia dan memberitahukan padaku bahwa dia datang ke sini mencari kau. Tapi setiba di sini beliau tak pernah keluar lagi dan itu berarti beliau masih berada di sini, kalau orangnya tidak ada itu berarti telah kau bunuh beliau. Nona ini siapa? Tanya Kang Piat Ho. Aku Siti, ayahku adalah Hong Siti Chian, jawab Sin Melan dengan suara keras. Oh, kiranya nona T, ucap Kang Piat Ho tertawa, tapi Chai Hei sanggup menjamin dengan nama baikku bahwa Tilosian Singh benar-benar tidak pernah datang ke sini. Coba saja nona pikir dengan seksama, apabila benar Chai Hei telah membunuh Tilosian Singh, betapa besar peristiwa luar biasa ini, umpama Chai Hei hendak merahasiakannya rasanya juga sukar mengelabui orang Kang Owi yang tidak kurang daripada tokoh-tokoh yang berhidung tajam. Apalagi kalau betul kubunuh Tilosian Singh, rasanya Chai Hei juga tidak perlu merahasiakannya. Apa yang diucapkan Kang Piat Ho ini memang cukup beralasan dan masuk di akal. Harus maklum bahwa Ong Siti Chian, si singa gila, adalah satu di antara ke-10 top penjahat Capto Aoke Jin yang terkenal itu. Bahwa orang-orang Kang Ong banyak yang ingin membunuh Titi Chian dan kawanan Capto Aoke Jin itu dapatlah dimengerti pula. Maka kalau ada orang berhasil membunuhnya, bukan saja hal ini akan menggemparkan dan menggembirakan dunia Kang Owi, bahkan setiap orang Kang Owi pasti juga akan memberi pujian. Jadi kalau betul terjadi hal yang menggembirakan orang-orang Kang Owi itu, mustahil kalau sengaja dirahasiakannya malah. Maka apa yang diucapkan Kang Piat Ho itu walaupun juga bernada menyindir, tapi juga masuk di akal. Dasar watak Tisim Lan juga seperti ayahnya, yaitu berangasan dan pemberang, meski kedatangannya ini adalah untuk menuntut balas dan bilap perlu mengadu jiwa, tapi sesungguhnya apakah ayahnya memang mati terbunuh di sini atau tidak? Pada hakikatnya ia sendiri pun tidak tahu dengan pasti. Begitulah Kang Piat Ho lantas berpaling dan memberi hormat kepada Bu Kuat Kong Chu, katanya dengan tertawa, Kong Chu benar-benar mutiaranya dunia Kang Owi, sudah berpuluh tahun Chai Hai berkecimpung di kalangan persilatan, tapi selama itu belum pernah melihat tokoh muda seperti Kong Chu ini. Kalau tidak keberatan, bolehkah Chai Hai mengetahui nama dan si Kong Chu yang terhormat? Dengan tersenyum bukuat Kong Chu menjawab, Chai Hai Ho abu kuat dan tuan. Chai Hai Kang Piat Ho adanya, sahut Kang Piat Ho sambil menghormat pula. Seketika Tisin Melan melonjak kaget, teriaknya, Hi, jadi engkau ini Kang Piat Ho, lalu siapa pula yang meringkuk di tempat tidur itu? Diam-diam Kang Piat Ho tertawa geliakan waktak Tisin Melan yang ceroboh itu, tampaknya saja nona ini lemah lembut, tapi tindak tanduknya ternyata keras dan ceroboh, masa sejak tadi baru sekarang ditanyakannya siapa yang meringkuk di tempat tidur itu? Tiba-tiba timbul suatu pikiran dalam benaknya, segera ia mendekati tempat tidur dan menepuk perlahan bahu si Yau Hai Ji, lalu menjawab, anak ini adalah putra mendiang sahabatku yang berbudi, ia datang dari tempat jauh, maka Chai Hai menilakan dia tidur di kamarku ini. Eh, keponakan yang baik, lekas bangun dan menemui Hoa Kong Chu. Berbareng dengan gerakan tangannya, serentak ia membuka Hyat Chu di tubuh si Yau Hai Ji yang ditutupnya, tapi segera pula tangannya menekan perlahan di bagian Hyat Chu mematikan untuk berjaga-jaga bila si Yau Hai Ji berani mengucapkan sesuatu yang tidak menguntungkan dia, maka sekali tangannya menyalurkan tenaga segera anak muda itu tak dapat bicara lebih lanjut lagi alias jiwa akan melayang. Orang muda memang suka tidur dengan nyenyak, buat apa Chuan membangunkan dia, ujar Buka Kong Chu dengan tertawa. Sebagian kepala si Yau Hai Ji terbenam di bantal, mendadak ia berkata, aku sudah mendusin sejak tadi, cuma aku malas bicara dengan mereka. Keng Piat Ho mengernyitkan kening, omelnya, hi, mana boleh kau bersikap tidak sopan begini? Siapakah gerangannya di dunia Kangowini yang tidak kenal engkau orang tua adalah ksatria yang berbudil luhur dan baik hati, demikian ucap si Yau Hai Ji. Tapi mereka justru menuduh engkau telah sebarangan membunuh orang. Manusia yang tidak bijaksana dan tidak dapat membedakan antara yang salah dan yang benar, untuk apa kubicara dengan dia. Semula Keng Piat Ho mengira dalam keadaan terancam, paling-paling si Yau Hai Ji hanya akan tegur sapa sekadarnya saja. Siapa tahu anak muda itu berbalik bersuara membelanya, hal ini sungguh-sungguh tak pernah terpikir olehnya. Dengan sendirinya Keng Piat Ho tidak tahu bahwa saat ini orang yang paling ditakuti si Yau Hai Ji bukanlah dia melainkan si Buka Kong Chu yang cakap itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Pisin Lan bersuara, Hi, kau, kau, ia pandang Buka Kong Chu sekejap dan mendadak tersenyum, lalu menyambung dengan suara lembut, Oh, kalau, kalau engkau memang tidak membunuh ayahku, ya sudahlah, marilah kita pergi saja. Keng Piat Ho jadi melengat, ia heran mengapa nona ceroboh ini bisa berubah menjadi begini lembut dalam waktu sesingkat ini. Sudah tentu baik Keng Piat Ho maupun Buka Kong Chu tidak mengetahui bahwa meski Si Yau Hai Ji berbicara dengan suara yang dibikin serak, tapi Pisin Lan adalah nona yang pernah bergaul sekian lama dengan anak muda itu, bahkan nona muda itu sudah jatuh cinta padanya, siang dan malam anak muda itu senantiasa terkenang olehnya. Dengan sendirinya dia dapat mengenali suara Si Yau Hai Ji biarpun anak muda itu sengaja mengubah suaranya sedemikian rupa. Karena itulah dengan terkejut dan bergirang ia bersuara hendak menegur, tapi segera teringat olehnya apabila Buka Kong Chu mengetahui orang yang meringkuk di tempat tidur itu adalah Si Yau Hai Ji, maka pasti anak muda itu akan dibunuhnya. Sebab itulah lekas-lekas ia mengajak Ho A. Buka pergi saja. Hubungan dan sangkut-paut antara beberapa orang ini benar-benar sangat teruat, betapapun pintar dan cerdiknya Kang Tia Ho juga seketika tidak dapat memahami seluk-beluknya. Ia hanya tertawa saja dan berkata, kebetulan Ho A. Kong Chu berkunjung kemari, mana boleh pergi lagi secara terburu-buru begini? Ho A. Buka tertawa, jawabnya, Cai He juga sudah lama mengagumi nama Kang Lam Tai Hia dan ingin minta petunjuk, Cuma, diam-diam Si Yau Hai Ji bersyukur ketika melihat Ho A. Bukaat hendak pergi, tapi sekarang mendadak didengarnya ucapan Bukaat Kong Chu itu bernada tidak jadi berangkat, saking gugupnya ia lantas berseru pula, Bila kau benar-benar ingin menemui Paman Kang, sepantasnya kau tunggu sampai esok pagi baru berkunjung pula ke sini. Sekarang tengah malam buta kau masuk melalui jendela, mana sopan santunmu sebagai seorang psatria. Air muka Ho A. Bukaat berubah merah padam, bentaknya mendadak, siapakah sebenarnya? Cepat disimlan menarik tangan Ho A. Bukaat dan berseru, peduli siapa dia, lekas kita pergi saja. Dengan setengah paksa ia serat Ho A. Bukaat keluar jendela, baru saja ia menghela nafas lega, sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, Ho A. Bukaat sudah menghilang. Waktu ia menoleh, anak muda itu ternyata sudah berada pula di depan pembaringan Si Yau Hai Ji. Hampir seluruh kepala Si Yau Hai Ji dibenamkan ke dalam bantal, diam-diam ia memaki diri sendiri yang goblok. Melihat Ho A. Bukaat sudah pergi mendadak kembali lagi, tentu saja Kang Tiatho juga melongo bingung. Tertampak Ho A. Bukaat menarik muka dengan prihatin, lalu bertanya dengan sekata demi sekata, apakah orang ini Kang Hai adanya? Kang Tiatho melengat, jawabnya sambil menyengir, He he, apakah, apakah Ho A. Kong Chu kenal akan keponakanku yang baik ini? Ho A. Bukaat menghela nafas panjang, lalu berkata dengan berseri, Hah, bagus, bagus sekali, kau ternyata tidak mati. Melihat anak muda itu sangat gembira, sama sekali tak diduganya bahwa yang digembirakannya adalah lantaran Ho Bukaat merasa sekarang dapat membunuh Si Yau Hai Ji dengan tangannya sendiri, ia malahan mengira anak muda itu adalah sahabat karib Si Yau Hai Ji, maka dengan tertawa ia menjelaskan, dengan sendirinya dia tidak mati, andaikan ada orang hendak membunuhnya juga Cai Hai takkan mengizinkan. Kau tidak mengizinkan Ho A. Bukaat menegas dengan ta'ajuh. Melihat sikap orang yang rada aneh itu, diam-diam Kang Tiatho merasa heran. Pada saat itulah Tau-Tau Si Yau Hai Ji telah melompat bangun dan sembunyi di belakang Kang Tiatho dan mencibir pada Ho A. Bukaat, katanya dengan tertawa, Nah, kau dengar sendiri, barang siapa ingin membunuh keponakan baik Kang Lem Tai Hiap, maka dia sama saja sedang bermimpi. Selamanya Cai Hai sangat kagum dan hormat pada Kang Tai Hiap, tapi apapun juga Cai Hai juga harus membunuh orang ini dan tiada pilihan lain, ucap Ho A. Bukaat dengan tenang. Kembali Kang Tiatho melengat, serunya, kau, kau ingin membunuhnya? Ya, mau tak mau Cai Hai harus membunuhnya, ucap Ho A. Bukaat dengan menyesal. Kang Tiatho memandang Ho A. Bukaat, lalu memandang Si Yau Hai Ji sekejap, diam-diam ia mengeluh, Wah, celaka, akhirnya aku tetap tertipu oleh akal licik setan cilik ini. Matelumlah, sekali dia sudah bicara, sesuai nama baik dan kedudukannya, betapapun ia tidak dapat tinggal diam dan membiarkan seng keponakan sendiri dibunuh orang lain di depan hidungnya. Melihat sikap Kang Tiatho yang serba salah itu, sungguh Si Yau Hai Ji gembira setengah mati, tapi di mulut dia sengaja bicara dengan menyesal, Paman Kang, ku kira jangan ikut campur dan biarkan dia membunuhku saja. Ilmu silat orang ini sangat tinggi, bagaimanapun engkau juga bukan tandingannya, jika engkau tidak ikut campur, orang Kang Ho pasti juga takkan mencemoohkan dirimu. Si Yau Hai Ji sengaja menandaskan kata-kata mencemoohkan dirimu dengan suara keras, sebab ia tahu bila Kang Tiatho tinggal diam saja dan membiarkan Hoa Bukat membunuhnya, maka sebutan Kang Lem Tai Hiap yang diperolehnya dengan susah payah itu seketika akan terhanyut dan tidak laku sepeserpun. Tentu saja Kang Tiatho tahu maksud tujuan Si Yau Hai Ji, sungguh perutnya hampir meledak saking gemasnya, tapi lahirnya dia tetap tenang-tenang saja dan tersenyum, katanya, apakah Hoa Kong Chu benar-benar hendak bikin susah Chai Hei? Sebaiknya engkau menimbang lagi lebih masak, ucap Hoa Bukat dengan suara berat. Jika begitu terpaksa Chai Hei. Belum habis ucapan Kang Tiatho, tiba-tiba Kang Giyoklong menerobos masuk sambil memegangi perut sendiri, mukanya pucat palsi, tubuh gemetar. Arak, arak yang dia bawa itu beracun demikian seru Giyoklong sambil menuding Si Yau Hai Ji dengan suara terputus-putus. Seketika air muka Kang Tiatho juga berubah, ia berpaling dan melototi Si Yau Hai Ji, bentaknya dengan dengis, kami ayah beranak menerima kau dengan baik? Mengapa, mengapa kau hendak mencelakai kami malah? Pantaskah sendiri tidak, tidak minum barang setetespun, kiranya arakmu itu ber-beracun. Perubahan ini bukan saja di luar dugaan Hoa Bukat, bahkan Si Yau Hai Ji juga melenggong. Tapi segera ia paham duduknya perkara, diam-diam ia memaki di dalam hati, keparat, licin dan keji amat musliatmu ini. Akal bulus Kang Giyoklong itu memang liai, suasana seketika berubah sama sekali, sampai-sampai Kang Tiatho pun tidak perlu merintangi lagi apabila Hoa Bukat hendak membinasakan Si Yau Hai Ji, sebab sekarang mereka sudah berdiri dalam satu pihak, sama-sama hendak membunuh Si Yau Hai Ji. Begitulah Kang Tiatho mendadak melolos pedang pusakanya dan mendamperat, kuanggap kau seperti anak sendiri, tak tersangka demi mengincar pedang pusaka ini hendak kau racuni aku, kau manusia berhati binatang yang tidak tahu budi kebaikan, jika, jika kau dibiarkan hidup, entah betapa banyak orang yang akan menjadi korban kejahatanmu. Demi kesejahteraan keluarga, demi ketenteraman dunia Kang Gou, terpaksa harusku binasakanmu, habis berkata, sekali bergerak, kontan pedangnya terus menusuk ke dada Si Yau Hai Ji. Di luar dugaan, baru saja ia melancarkan serangan, tahu-tahu Hoa Bu Keat melompat maju dan memegang tangan Kang Piatho dengan perlahan. Kembali Kang Piatho terkejut oleh kegesitan anak muda yang cakap ini di samping juga heran, ia tidak mengerti mengapa Hoa Bu Keat mendadak berbalik merintanginya, bukankah Hoa Bu Keat sendiri juga bertekad hendak membunuh Si Yau Hai Ji. Hoa Kong Chu, Ken, kenapa kau? tanyanya dengan bingung. Oh, maaf, sahut Hoa Bu Keat, soalnya aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mendadak terdengar Kang Giyok Long menjerit, berbareng tubuhnya lantas terkulai. Segera Kang Piatho juga memegangi perut dan merintih, katanya dengan tersenyum pedih, jika, jika begitu, silakan kau turun tangan. Cai He, belum habis bicara, ia terhuyung-huyung dan beluk, ia jatuh tertunduk di kursinya. Hoa Bu Keat menghela nafas, ia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan diberikan kepada Kang Piatho sambil berkata, ini dua jenis sobat, Si Yau Chu Hyang, Dupa Dewi, dan Solitan, Pil Gadis Suci, yang satu dibakar dan dicium baunya, yang lain diminum, kedua macam obat ini sekaligus dapat menawarkan segala macam racun di kolong langit ini. Harap engkau memakainya sendiri, maaf, Cai He tak dapat berdiam lebih lama di sini. Meski Hoa Bu Keat sudah bertindak dan sudah bicara dengan orang lain, namun sinar matanya tanpa berkedip selalu mengincar ke arah Si Yau Hai Ji. Matelumlah, dia sudah pernah diakali dan merasakan kelicikan akal bulus Si Yau Hai Ji sehingga anak muda itu dapat lolos. Keledai sekalipun takkan terperosot untuk kedua kalinya di tempat yang sama, begitu pula Hoa Bu Keat tidak ingin mengulangi kejadian tempoh hari, tatkala mana Si Yau Hai Ji dapat kabur, maka sekali ini dia tak berani lengah sedikitpun. Rupanya Si Yau Hai Ji juga menyadari sekali ini dirinya jangan harap akan dapat meloloskan diri, maka sekalian ia lantas melipat kaki dan duduk bersilah di atas ranjang. Dengan tertawa ia pandang Hoa Bu Keat, katanya, bahwa aku tidak jadi mati terbunuh, untuk ini aku harus mengucapkan selamat padamu. Betul, bahwa kau tidak sampai mati dibunuh orang, sungguh beruntung bagiku, sahut Bu Keat tertawa. Bila orang lain mendengar percakapan kita, mungkin mereka akan mengira kau ini biniku yang menyamar sebagai lelaki. Kalau tidak, masa aku tidak jadi mati kok malah mengucapkan selamat padamu. Hoa Bu Keat tidak jadi marah, ia tertawa tak acuh, jawabnya, nanti kalau kau sudah mati kebunuh, tentu mereka akan tahu bahwa dugaan mereka salah sama sekali. Memangnya kau yakin sekali ini pasti dapat membunuh diri, diriku.